5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast Raymond Herlino Gak, 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 orang juga lama-lama udah inget muka lo lah Karena membahas sesuatu hal yang berbeda dari konten-konten kita yang lain Kita membahas pola fikir Anda Kita bikin webinar Kayaknya seru tuh Coba nanti kita lihat pangsa pasar webinar seperti apa ya Kalau kita nyambung, gini-gini, gue mau bahas sama lo Kita, gue gak bilang kita dulu lah, ini opini dari gue pribadi Nanti lo setengah sotoy Gue pribadi adalah, gue tipe orang yang kurang suka Bahkan cenderung tidak suka Dan tidak sepaham dengan orang sotoy Orang yang sok tau Sotoy, sotoy kan sok tau disingkat sotoy kan Kenapa bukan? Gue bukan menggaris bawahi bahwa adalah Orang itu tidak boleh berpendapat Atau orang itu tidak boleh cerita ya Karena berbeda nih, karena berbeda konsep nih Tapi itu mepet-mepet loh Ya makanya disinilah yang Gue mau meluruskan bahwa jangan Jangan orang berpikir bahwa Oh berarti gue gak boleh berpendapat dong Oh berarti, no bukan masalah itu Karena kalau dari gue pribadi sini adalah gini Kesotawan lo ini Itu berhubungan dengan Berhubungan juga dengan tingkat kebodohan yang lo miliki Ya Karena kalau Kalau menurut gue orang sotoy itu Orang yang Emang gak tau gak sih? Ya kan sotoy sok tau Kan dia emang gak tau Cuman dia sok-sok tau Nggak, no, no Kalau dari gue gini loh Orang yang sotoy itu bukan literally mereka gak tau Iya Mereka tau Oh tau Tapi dikit Dikit Merasa banyak Merasa Dia udah tau sampai dalam Nah Jadi Kalau kita mau kecilin lagi nih ya Orang itu harus bisa membedakan adalah Tau Dan paham Iya Oke Tau Ngerti Paham Itu Two different object Yang lo harus tau bahwa Ini berbeda loh Pada saat lo bilang Oh ya gue tau Sama gue paham Iya 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 Kalau lo paham Lo bisa menjelaskan Suatu hal Dengan pola pikir lo sendiri kan Iya Kalau lo paham Kalau misalkan kita Kalau lo paham konsepnya Lo bisa menjabarkan konsep itu Menurut Bahasa yang lo gunakan kan Betul Apalagi kalau misalkan kita ngutip Kita ngutip Kalau lo inget waktu kita masih S2 Itu kayaknya Pawit nih kalau gak salah ya Kita S2 ya Kita S2 Oke Kita termasuk golongan yang Karya Berkarya 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 S2 Kalau gue masih inget banget Salah satu dosen kita itu Kalau gak salah pawit ya Dulu ngasih tau bahwa Pada saat lo mengerti Suatu konsep Atau lo memahami suatu hal Pada saat anda tidak bisa Menjelaskan kepada Anak 3 SD Berarti anda tidak paham Apa yang lo omongin Ya lo ngerti Apa sebutannya Asit Ya gue ngerti Cuma gue gak bisa Ngejelasin Nah Iya kan Walaupun gini Mungkin ada juga Nanti yang dengar atau nonton Berpikir bahwa Ya kan ada orang gitu Yang kayak Dia tahu Dia paham Dia ngerti Tapi dia susah Untuk mengkomunikasikan Oke Sampai situ Gue paham bahwa gini Ada beberapa orang Yang memiliki kesulitan Untuk Mengkomunikasikan Apa yang dipikirkan Betul Termasuk gue juga Gue juga seperti itu sih Ada-ada Ada kayak gitu juga Maksudnya kita berdua juga Bekerja sama Dan gue juga paham itu Tapi Yang saya catat adalah gini Jangan menggunakan Kata-kata tadi Untuk pembelaan lo Yang sebenarnya lo gak tahu Yang sebenarnya lo lagi sotoy Iya Sebenarnya Tadi lo Sebenarnya Lo pernah gak sih sotoy Gue Lo pernah gak sih sotoy Selama hidup lo nih Dari Lo bisa berpikir ya Lo bisa berpikir Dan lo bisa mengerti Lo pernah gak sih Bisa berpikir dan bisa mengerti Iya Bisa berpikir dan bisa mengerti Kayaknya enggak Tapi kalau lo bilang pada saat Kalau Waktu masih SD Atau SMP gitu Itu wajar gak sih Maksudnya kayak gini Mungkin tahap kita Bukan sotoy Karena ingin sotoy Tapi Ingin masuk di pergaulan Iya Ada beberapa hambatan Di dalam diri kita Yang pada saat Kalau kita bergaul Kita bisa menyesuaikan Iya Lu harus sesuatu hal gitu Sesuatu hal Sehingga akhirnya Membuat kita kayak Ingin sotoy depan orang Dan bisa diterima Tapi pada saat lo bilang Di tahap Sampai lo bisa berpikir Dan mengerti Gue takut Tapi gue selalu insecure Kayak kita podcast-an ini Gue ngomong Gue kayak Kita berargumen Mengeluarkan pola Pola pikir kita Kayak gue Ketika gue Ngomong nih Abis itu gue mikir kayak Gue sotoy gak sih Gue ngomong kayak gitu Gue sotoy gak sih Gue siapa gitu loh Tapi Satu sisi Kayak gue gak salah juga Gitu loh Gak gini Mungkin kalau gue lurus Nah itu yang nilai siapa ya Nah kalau gue ya Kalau gue melihat Kalau menurut gue adalah Pada saat kita podcast-an Jelas bahwa pada podcast-annya Kita ngobrol Tahapnya ngobrol Ngobrol Dan kita berdua Melakukan opini Dari pribadi kita masing-masing Yang lu tahu apa Yang gue tahu apa Yang gue tahu apa Sehingga pada saat ada orang Memiliki pola pikir Yang berbeda dengan kita Ya wajar Ya wajar Karena kita satu Kita tidak bisa menyenangkan semua orang Kedua Kita tidak bisa memaksakan orang lain Untuk berpikir seperti kita Karena itu menurut gue Hal yang memaksakan ego Jadi Tapi kayak Oh mungkin gini Kalau misalnya kayak Gue tanya Nol Cara Ngedit video gimana sih Oh Pakai premiere mon Lu bilang gitu kan Gimana sih caranya Oh gue ngerti banget nih kan Terus lu Ajarin gue gitu kan nih Lu masukin videonya gini Terus lu cutting-cutting gini Oh terus apa lagi Ya lu belajar sendiri Gitu kan Nah Itu sotoy gak Sedangkan lu cuma tahu Kayak Ya sebatas ilmu lu itu doang Gitu loh Kan ya pakai aplikasi ini Lu masuk-masukin ini Dan ketika gue tanya lebih Cara gini gimana Oh gue tahu tuh Caranya begini 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 Sedangkan lu tuh belum pernah bikin itu Masuk sotoy gak sih Menurut lu Kalau misalkan lu bilang Oh gue gak tahu Oh gue gak tahu mon Berarti lu gak sotoy kan Gue cuma tahu segini-segini Oh iya lu menyampaikan Apa yang lu tahu Masalahnya kalau misalkan Kita ngomong sotoy itu kan Berarti kan keilmu yang sudah pasti kan Kayak pastinya begini Tapi Ada faktanya lah Yang bisa ditenang jawabkan Dan lu tuh ngomong Seakan-akan lu tahu dalam gitu kan Nah lu sotoy Gitu gak sih maksudnya Kayak yang tadi contohnya gue kasih tahu Tapi lu bilang Balik lagi Kalau kita mundur ke belakang Yang tadi gue bilang Pada saat lu bilang tahu Sama lu bilang paham Itu beda loh Oke Pada saat lu bilang bahwa Eh mon lu tahu gak Tahu Bener gak tahu 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 Kalau ditanya lanjutan lagi bahwa Dari Adobe Premiere ini Bisa ngapain aja Dan ternyata lu Gak tahu sampai situ Ya wajar Tapi gue tahu Gue tahu Cuman gue gak ekspert Gitu kan Yes Oke Itu beda kan antara tahu Paham Ngerti Ngerti Itu beda Jadi Batasannya dimana nih Antara Kalau misalkan sotoy Kayak lu ngeliat orang sotoy itu Kalau gue gini Kalau gue dari pribadi ya Yang tadi gue bilang bahwa Apakah gue pernah sotoy Kayak tadi lu tanya Itu sampai di level gue Gue berbicara Sampai di batas Yang gue bisa pertanggung jawabkan Apa yang gue bicarakan Oke Kalau misalkan ada suatu hal Yang bisa gue bicarakan Tahu gue bisa ngomong itu Tapi gue merasa kayak Wah Validasinya dimana ya Gue mungkin Akan takut untuk Bicarakan Masalah itu Apalagi kalau kita Sekarang ngomong Masalah di era digital Saat ini Masih abu-abu banget kan ya ITE itu segala macam Masih abu-abu Sehingga Gue mencegah Untuk hal-hal yang Pada saat gue tidak bisa Mempertanggung jawabkan Apa yang gue omongin Lebih baik Gue gak ngomong Kalau gue sih Kalau gue Kalau gue lebih kayak Kalau gue ngomong Sesuatu hal ya Itu Gue Pernah baca Atau pernah denger Ketika gue gak Gak pernah baca Dan gak pernah denger Gue gak pernah ngomong Sejauh itu sih Sebatas itu ya Ketika misalnya Lu aja ngobrol gue Mengenai Film Misalkan Atau Apa namanya Marketing Misalkan Ya gue pernah baca Gue pernah denger Itu yang gue sampein Kalau gue Jadi kalau misalkan Ada Gue bisa mempertanggung jawabkan Mempertanggung jawabkan ya Karena gue pernah denger Dari siapa Dari dosen Dari Video apa Nah gue bisa tau tuh Cuman untuk sotoy Mungkin gue pernah Kali-kali-kali gue sotoy Gue Biar Kelihatan pintar aja gitu Kalau gue mungkin beda ya Mungkin meyakinkan aja Mukanya gitu Gue tau Asih Kalau gue mungkin karena takut kali ya Karena Takut gue adalah gini Pada saat Lo ternyata Lo ketemu Sama seseorang Yang nanya itu Dan ternyata dia expert Terus abis itu Dia ngelanjutin Pembicaraannya tersebut Dan ternyata Lo gak nyambung Lo harus Lo zong aja Lo zong Mungkin Kalau lo ngomong sama orang Yang gak tau nih Misalkan tadi gue ngomong kayak Gue pernah denger sama lo Emang ini ngedit pake apa Gue nol nih Pada saat lo sotoy Lo berkepanjangan Aman Aman Karena lo gak tau Gak tau gue Jadi gue ibarat kata Dikas tau salah pun aja Ya gue gak tau Nol Yang bahaya adalah Ada orang yang Nanya sama lo Karena emang Dia gak ngetes lo ya Ini maksudnya Bener-bener niatnya baik Pengen ngobrol aja Sharing Ternyata dengan kesotoyan lo ini Dia lanjut terus Sharingnya tuh Sampai dalem Pas ditanya kan Kalau kita gak bisa jawabkan Malu banget ya Kalau yang gue liat sih Orang sotoy sih selalu mempunyai jawaban Untuk hal apapun yang ditanya ya Kalau menurut gue Mungkin kehebatan dia seperti itu Mungkin dia belajar dari petinju kan Jago ngeles Jadi apa-apa Cuma keliatan kan Kalau orang sotoy kan Nah itu-itu Kalau kita ngomong sama orang nih Terus kita Ini orang sotoy nih Gue masih gak nemu tuh Titik Dimana dia bisa Kita nilai itu sotoy gitu Lu 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 Pasti bisa ngeliat kan Lu sama gue pasti tau kan Ini orang sotoy nih Iya ini orang sotoy ini Oke kan Nah Gue masih mainnya Feeling Kalau lu Lu bisa ngeliatnya dari mana Kedalaman ilmunya kah Atau dia banyak omong Cuman Muter-muter doang Gitu kan Oke Kalau Gue gini nih Dulu gue mungkin pernah Gue sempet belajar lah Gue sempet belajar dulu Bagaimana Menangkap penjahat Bukan menangkap penjahat sih Tapi lebih ke arah Bagaimana memanipulasi Memanipulasi orang Supaya melihat kita Terlihat keren dan terlihat Wah bisa pintar ngomong nih Iya Karena Backgroundnya adalah Dulu tuh gue seneng banget Ngeliat orang tuh Kalau bicara di atas panggung Atau berpolitik Gue seneng pada saat kayak Wah keren banget ya Dia bisa ngomong panjang Dia bisa ngomong Dalam banget gitu lah Sampai suatu saat Gue ketemu sama salah satu Senior gue Yang ngajarin gue Untuk ya berorganisasi Berpolitik adalah Menjadi orang yang Terlihat Pandai Terlihat mampu Berbicara Simple Lu siapkan lima bahan A, B, C, D Lu rubah aja posisinya Oke Jadi lu pada saat ngomong Rutan yang A, B, C, D Terhabis itu nanti Cari kata sambung Rubah jadi B, C, A, D Rubah terus aja Sampai emang durasi udah panjang Terus bahasanya Bahasa baku dan intelek gitu Yes Jadi kalau orang bilang Wah tapi berarti disitu Dia punya keterampilan gak? Iya Iya Karena Public speaking kan? Satu public speaking Kedua adalah bagaimana memilih Kata-kata sambung untuk bridging Nah lu sendiri juga tau lah Pada saat lu sebagai penyiar radio dulu Untuk melakukan bridging sesuatu itu Perlu teknik supaya gak patah banget Betul Supaya pendengarnya pun juga kayak Oh masa jualan lo deh Ya gak gitu kan Pasti ada bridgingnya disitu Nah untuk membuat fondasi itu Menjadi pembicaraan yang terlaki Intelek Lu butuh suatu bridging Kata-kata Misalnya contoh kayak Meskipun Andai kata Tetapi Apabila Nah Apabila penempatannya tidak sesuai Jelek Berarti orang sotoy Itu sotoy gak? Tapi itu butuh ilmu Untuk itu ya Untuk terlihat pintar itu butuh ilmu Iya Tapi untuk sotoy tidak butuh ilmu Nah Tapi gini Kalau kita ngomong bahas yang tadi gue bilang Bahwa pada saat dia sudah menyiapkan Lima materi dan puter-puter Kalau tahap sampai dia berbicara aja ya Menurut gue masih oke Oke Yang bahaya adalah Pada saat dia sudah berbicara Padahal dia ngomong cuma itu-itu doang Ada pertanyaan yang Diluar ABCD-nya Dan dia jawab muter-muter Dengan fondasi ABCD-nya Baru dia terlihat Oh ini orang gak tau nih Disitulah gue mulain kayak Lu kan dari ini ngomong ABCD Gimana cara lu bisa jawab E Kalau E ini lu jawab pakai huruf E Gue terima Berarti cukup kan dia sampai berbicara Jangan beri dia pertanyaan Kalau sampai itu ya That's why makanya dulu Banyak hal yang gue pelajarin pada saat gue kuliah Berorganisasi juga adalah Pada saat orang berdebat Makanya gue kalau misalkan lagi nonton orang yang ada debat Terus abis itu yang saling bertukar pikiran Tapi melihat bahwa pola pikiran yang mana yang benar Di atas 15 menit itu ada isinya sampah menurut gue Pasti itu aja kan yang dibuang? Muter-muter gitu aja Pasti lu akan ribut Akan tekan-tekanan Akan gas-gasan terus Kenapa? Kalau kita balik lagi Mungkin ini video podcast kita yang mana Yang seperti kita bahas adalah Orang itu mendengar untuk menjawab Bukan untuk mengerti Ya kan jadi kayak gitu Karena perdebatan di atas 15 menit itu Orang debat Lu dengar Lu pengen jawab terus Gue nunggu lu ngomong apa nih Gue jawab dari omongan lu Bener Lu kapan lu sekakmat orangnya Kapan lu mau patahin orangnya Tapi lu tidak berusaha untuk mengerti bahwa Ini orang ngomong apa sih? Tapi kan butuh ilmu juga Butuh Butuh ilmu untuk menjawab Menjawab Perkataan orang kan? Butuh Butuh ilmu Trick lah itu Keahlian untuk menjawab ya? Iya Untuk memanipulasi Supaya tidak terlihat bodoh Kalau misalnya itu Apakah itu ada? Ya Let's say misalnya contoh Kalau kita nyambung sedikit Dengan materi pelatihan di public speaking Itu ada beberapa teknik cara menjawab Let's say misalkan contoh Pada saat Gue Kita gak usah ngambil contoh lain Pada saat gue memberikan pelatihan Dan ada orang yang bertanya Sama gue Dan ternyata gue tidak menguasai Disitu sebenarnya ada teknik menjawab Ya Itu ada sebenarnya Ya Nah itu Itu maksud gue Ketika lu Ketika lu tahu tekniknya Lu Jadi tidak terlihat sotoy kan Maksud gue Iya Lu bisa Lu bisa memanipulasi orang bahwa Sebenarnya bukan manipulasi sih Lu Apa? Lu memberikan Lu menjawab Lu Lu menyampaikan kalau lu tidak tahu Tapi dengan bahas yang berbeda Iya Ya sotoy Ya kalau Beda Kalau itu kan lu Lu memberi tahu Kalau lu gak tahu Cuman bahasanya berbeda Jadi seakan-akan Orang itu Gimana ya Melihat lu paham Melihat lu paham Tapi dia belum mendapat jawaban Tapi kan kalau orang sotoy memberikan jawaban Yang bukan Jawaban ya Ngerti gak sih? Iya Tapi yang tadi lu bilang Orang yang tadi yang menjawab suatu hal yang Misalkan tadi gue bilang ya Eh dijawab dengan ABCD Kalau emang Kalau dari sudut pandang lu Emang gak sotoy Tapi Ngerugin orang Iya Apalagi kalau orang itu gak tahu kan Apalagi orang yang gak tahu Justru bahayanya disitu kan Itu bahaya Itu merugikan orang Kenapa? Woy Orang yang tadi lu kasih tahu Ternyata Menjalankan apa yang lu bicarakan Jadi salah Menjadi salah karena anda Terus dia lihat Orang lain aneh Jadi aneh Dia sebenarnya bukan aneh Tapi karena lu ngajarin itu Dan lu yakin Itu orangnya jadi kelihatan goblok Dalam orang lain Gara-gara siapa? Ya gara-gara lu Apa itu sudah turun-menurun ya? Makanya Banyak orang Yang kayak gitu Nah itu dia sih Balik lagi ya Karena gini Gue sempat Gue sempat terakhir Dengar podcast juga Ini juga Gue masih tertarik Cuma gue belum nonton Ada namanya Zimbardo Prison Eksperimen Penjara Yes Jadi eksperimen itu Gue belum nonton secara detail ya Tapi katanya secara singkatnya adalah Ini eksperimen dimana Narapidana-narapidananya tadi Itu Dimasukkan ke salah satu Sel baru Lalu disana diberikan peran Jadi ada yang menjadi narapidana Ada yang diberikan menjadi sipir Ada yang segala macam Ternyata Orang yang Diberikan power Tapi belum siap Jadi gitu Dia merasa dirinya bahwa Oh gue paling kuat Gue paling tau Padahal sebenarnya Basicnya Karena dia hanya diberikan Sedikit ke persen Oh ya lu jadi sipir Dia lupa bahwa Lu tuh aslinya tuh narapidana Iya Psikologi Psikologi Nah itu emang jujur Gue belum nonton sampai dalam Mungkin kalau Yang dengerin podcast Yang atau video ini Udah nonton Mungkin bisa Comment di bawah Ceritain sebenarnya itu Seperti apa Karena gue masih baru Tahu secara singkat Nah itu sama aja Pada saat ada orang yang Dia belum Belum tau Sesuatu Atau misalkan Dia berusaha ingin tau Lalu terlihat pandai Berarti kan dia Diberikan power Atau diberikan Kepercayaan terhadap orang Iya Sehingga dia akan merasa Dirinya kayak Wah Jangan sampai jatuh dong gue Oh ego Gengsi Gengsi dong Gengsi dong Gue gak ngomong nih Maksudnya gue gak tau ya Dan apalagi gue Pernah baca buku satu lagi Dan itu menurut gue Sampai hari ini gue pegang Adalah Pada saat orang melakukan Kebohongan yang pertama Dia akan berusaha Untuk melakukan kebohongan kedua Untuk menutupi kebohongan yang pertama Dan selanjutnya seperti itu Dia akan melakukan kebohongan ketiga Karena dia berusaha Untuk menutupi Kebohongan kedua Dan pertama dia Dan itu akan terus berlanjut Iya Menutupi kebohongan Dan kebohongan lagi Iya Kalau kebohongan itu Cuman ngerugin lo Gak apa-apa Tapi menurut lo Wajar gak sih Kayak Kayak baru pertama kali Terus dia Belajar dari Kesotoyannya Mungkin gak sih Gak mungkin ya Mungkin Gak orang sotoy Tau gak sih Kalau di sotoy Menurut lo Menurut lo Menurut lo Menurut lo Menurut dia pengalaman Gimana nih Kalau menurut gue sih Gak tau ya Gak tau sih Menurut gue ya Karena kalau misalkan dia Dia tidak mungkin sotoy dong Iya Iya Kalau misalkan Gue sotoy nih Ngomong nih Terus gue pikir Kayaknya gue sotoy Besok gue gak usah gitu lagi Iya gak sih Iya Dia sadar kalau dia salah Iya Tapi kalau misalkan Orang sotoy Sekali Besok sotoy sotoy Berarti kan dia gak tau Kalau dia sotoy kan Gak 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 Mungkin gini Kalau dari Yang lo omongin adalah Orang sotoy sebenernya adalah Orang bodoh Yang gak sadar Kalau bodoh Iya 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 Makanya dia gak sadar Kalau dia sotoy Emang Orang Orang bodoh Yang merasa dirinya bodoh Itu diperlukan kebijakan Untuk mengakui dirinya Untuk merendahkan egonya Bahwa dia tidak paham Dan akhirnya belajar Iya That's why Makanya gue selalu bilang bahwa Menurut gue pribadi ya Orang bodoh Itu masih lebih baik Dan jauh lebih mending Dibandingkan orang sotoy Why? Dari lu gue juga sempat bilang Dan itu juga pertama kali kita bikin Perusahaan gue juga bilang sama lu kan Bahwa Mon Kita nanti ke depannya punya karyawan Atau punya partner Bodoh gak apa-apa Asal mau belajar Iya Dibanding sotoy Tapi gak mau belajar Iya Udah bodoh sotoy Nah apalagi yang itu Itu lebih parah lagi Udah bodoh sotoy Pinter aja sotoy Itu merugikan Betul Karena Pinter sotoy Pinter sotoy itu susah Karena menurut gue gini loh Pada saat lu pinter Dan lu sotoy Ilmu lu akan stuck disitu Enggak Lagi gue bingung nih Dia gak mau berkembang orang kayak gitu Lu pinter sotoy dari mana Sedangkan orang pinter kan Orang pinter tuh malu kok Kelihatan bodoh Orang pinter tuh malu Kalau gak bisa jawab sesuatu Itu sih Kenapa sih yang Lu gak berani bilang gak tau Iya Itu yang gue bingung loh Maksudnya gini loh Kayak Gue dari pertama pun Juga di pelatihan pun Gue partner sama lu pun juga Akhirnya kita mencari Partner-partner kita yang lain adalah Gue selalu bilang bahwa Emang gue basicnya adalah Sebagai aset trainer Sebagai consultant Tapi pada aset consultant gue Di dunia marketing Dan lu tanya gue di dunia HR Gue ngerti HR Kita berdua belajar HR Iya Tapi apakah kita expert dan kita paham Tidak Enggak Enggak Kita cuma tau basic-basicnya aja Kita tau basic Tapi pada saat kita dibilang expert Atau kita paham No Dan kenapa lu harus malu Iya Gue selalu memberikan Gue selalu memberikan gambaran seperti ini Kayak Kita mungkin ngambil contoh Let's say Pekerjaan sebagai Dokter lah Dokter itu ada dokter spesialis Ada dokter umum Ada dokter gigi Segala macem Apakah dokter umum itu bodoh Enggak Enggak Apakah dokter gigi itu bodoh Enggak Tapi kalau pada saat lu dokter gigi Terus lu tanya Tentang ginjal Dan lu bilang dokter gigi itu bodoh Yang bodoh ya lu Iya lu ngapain nanya ke dokter gigi Nah itu dia Nah masalahnya kan orang lain gak tau Itu loh Nah makanya itu gue bilang Orang lain kenapa sih Maksudnya gini Dan dokter gigi pun aja Kalau tidak bisa menjawab Kemampuan mereka untuk ginjal Dia bukan bagian dia Dan dia juga tidak merasa kayak Aduh gue malu nih Gue jadi bodoh Enggak Karena dia tau bahwa Dia spesialis gigi Sama hal Seperti kita berbicara Pada saat kita bekerja Menurut gue pribadi Ya pada saat lu Expert di satu bidang Kenapa sih Ini gue gemes banget masalahnya Kenapa lu malu Kenapa lu sampai Merasa gengsi bahwa kayak Terlihat bodoh depan orang Iya Daripada Ternyata yang nanya itu Emang lebih pintar dari lu Dan dia tau lu bodoh Gue lebih malu Iya dong Daripada nanti misalnya Saya contoh gue kayak Arnold kan kamu di trainer Kamu di konsultan Berarti kalau kamu Berarti kamu ngerti finance ya Pas gue bilang Iya Iya Pas dia aja ngomong gue Aewaewa Iya Jadi bego Kayak gitu loh Enggak Merugikan orang banyak Kalau kayak gitu Betul Itu makanya tadi gue bilang Itu untungnya Kalau misalkan masih Dalam tahap kita Ngomong masalah Di marketing Dan di pelatihan Coba kalau ngomong Tentang pemahaman Waduh Iya kan Ada lu mendengarkan Pemahaman hidup Seseorang ternyata Dia sotoy Dia salah jalur hidup Nah itulah sumbang sih Lu terhadap Kesalahan pola pikir dia Iya Ya masalahnya kan Hidup lu Amal hidup gue beda Itu sih Iya Itu makanya Aku gak bisa menilai sih Gue bukan expert No 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 Gue berpendapat ya Iya berpendapat Gak ada masalah Menyampaikan Pola pikir kita Karena kita iting Apa Itu makanya kan Basic dari Pada saat kita bikin iting Menjadi suatu wadah Dimana Menjadi tempat untuk Lu bisa mengeluarkan Apa yang lu pikir Tanpa lu di judge Pasti di judge Balik lagi Yang nge judge siapa Diri gue sendiri Iya Gak kalau sekarang Diri gue sendiri Kalau dimasukin ke Social media Orang lain lah Iya Kalau kita ngomong Kembali lagi Di social media pun Kalau ada yang nge judge kita Masalah kita tersindir atau enggak Gue suka salah satu katanya Gue lupa Semoga gue gak salah ya Panji pergi waksono Atau tretan muslim Gue lupa bahwa Tersinggung Itu Sama kayak ketawa Itu tuh bukan Tersinggung itu adalah Hal respon kita Iya Sama kayak ketawa kan Lu bisa tersinggung Itu Bukan suatu hal yang lu terima Tapi lu ambil Oke Padahal Misalnya contoh gini Ada orang bilang kayak Arnold gendut Itu gue punya hak Untuk mengambil itu Atau gue gak ambil Bukan gue terima Iya Gue bilang misalkan Contoh kayak Raymond Rambut lu berantakan Jelek banget Nah Itu tergantung respon lu kan Kalau lu menerima Apa yang gue ngomong Ya lu bisa tersinggung Tapi sebenernya kan Lu punya hak Dan lu punya kemampuan Untuk bisa mengambil Kalimat tadi atau tidak Iya Betul Itu yang tadi gue bilang Kayak I get the point man Pada saat orang bilang kayak Tersinggung 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 Cuman kan ketika lu sampai Mau bilang kayak gitu Ya untuk menyampai ke situ kan Juga butuh ilmu dan pemahaman Gak semua orang bisa paham Dengan hal itu kan Maksudnya tidak semua orang Gimana ya Mau mengerti sih menurut gue Ya Mau Untuk tidak mengambil Itu Pertama gini Pertama emang tadi lu bilang bahwa Adanya Knowledge Atau adanya Nggak opini Oke Adanya ilmu Atau adanya knowledge Disitulah ya Tapi menurut gue ya Ini dari opini gue adalah Kalau lu pada bilang bahwa Oh bang Atau mas Kalau sampai tahap kita harus ilmu Kelamaan dong Kita gak tersinggungnya Gue sih simple Sebenernya bukan masalah Noles bagaimana Lu mau menurunkan ego Dan menerima diri lu sendiri Kalau misalkan lu merasa Bahwa apa yang orang lain Bicarakan itu Punya hak Untuk masuk di dalam hidup lu Ya lu bisa tersinggung Kalau gue sih menganggap gini loh Ada orang yang Komen Ada orang yang beri masukan sama gue Gue rasa dia punya hak untuk berbicara loh Iya Dia punya hak untuk misalkan Contoh kayak Arnold gendut nih Arnold sotoy Arnold gak tau diri Dia punya hak untuk bicara seperti itu Tergantung bagaimana respon gue Pertama Gue nganggap orang itu ada atau enggak Kedua Kalaupun orang itu ada Gue mau menerima Gak apa yang dibicarakan Kalau emang gue gak mau menerima Pembicaraan dia Ya udah Menurut gue sih gak penting sih Iya gak sih Iya Lo bebas Bebas ngomong apa aja sih Mengenai Orang lain Tapi Kalau misalkan lo liat Balik lagi ke diri lo Diri lo tuh Banyak kurangnya juga Iya Ya kan Ada perkataan Gue jadi cerama Gak apa-apa Yang gue tau ya Yang gue tau dan Gue lupa Siapa pernah Yang ngomong siapa Kalau lo mau Mencelah orang lain Lo ngeliat nih celah Di orang lain yang pengen lo celah Lo liat diri lo dulu Sebelum lo celah orang Liat diri lo dulu sendiri Karena diri lo tuh Lo tau celahnya semua Iya Lo bisa ngeliat celah diri lo Baru lo celah orang lain Ketika lo udah Apa ya Bisa mencelah diri lo Baru lo Boleh celah orang lain Tapi kan itu gak mungkin Menurut gue Karena lo aja Kalau misalkan Ngeliat diri lo banyak kurangnya Lo gak mau kan Di celah orang Gue gak tau kenapa ya Kalau di celah mungkin Pasti semua orang gak mau ya Tapi gue termasuk orang Yang suka di komenin Iya buat lo belajar Karena lo mikir Iya Karena gini loh Terkadang Kalau lo ngeliat diri lo sendiri Lo sendiri juga bingung Apa kekurangan kita Dan apa yang harus kita perbaiki Hanya orang luar Yang bisa memperbaiki diri lo Itu dia Yang bilang Yang bilang Lo cakep Ya cuman diri lo doang Iya kan Yang bisa bilang Gila lo tuh Cakep Lo tuh keren Ya diri lo doang Lo tuh orang lain bisa bilang Yang menilaikan orang lain Terlihat di depan cermin Ya lo pasti Merasa Confident Segala macem Iya Lo tau kan Kurang lo dimana Cuman lo gak mau ngeliat Bagian sini Iya dan itu masalah Ya gak salah Cuman kan Yang menilaikan orang lain Iya Kita perlu ada penilaian Iya Amat sangat perlu Karena balik kalau kita Berarti lo gak tersinggung Gue sih tipe orang yang gak tersinggung sih Tapi gini loh Berbedakan antara lo memberikan komentar Sama lo ngatain Itu ngatain komentar juga Gue perlu komentar untuk ngatain lo Iya gak sih Kan kolom komen Oh iya Komen Ya gue berkomentar Komentar gue ngatain lo Enggak Enggak Mungkin kita gini Gue ambil kata bukan komentar Tapi kalau gue akhirnya mengingat Di beberapa person Kritik dan saran Kritik dan saran Lo bedakan antara Mengkritik Sama memberi saran Itu dua hal yang Berbeda Makanya kritik dan saran Menurut gue Kritik apa yang kurang Saran Menutupi yang kurang Menurut gue ya Makanya kenapa orang bilang kritik dan saran Itu tuh Gue inget banget Apa yang kayak bokap gue ajarin ya Pada saat lo menyalahkan seseorang Dan lo hanya bisa menyalahkan dia Nenek-nenek buta juga Bisa ngomong kayak gitu Enggak lah Dia kan gak ngeliat Oh iya Nenek-nenek juga bisa ngomong kayak gitu Betul Nenek-nenek juga bisa Nenek-nenek buta gak bisa Dia bisa ngeliat Wah gak bener orang nih Nah Tapi gini Itu yang tadi gue bilang bahwa Kalau lo cuma bisa menyalahkan orang Semua orang juga bisa lakukan itu Ya That's why makanya selalu bokap gue bilang Pada saat lo mau memberikan masukan Atau bahkan lo mau menyalahkan seseorang Kasih tau Salahnya dia dimana Harus berbuat apa Dan setelah berbuat jadi apa Iya Itu yang menurut gue sampai hari ini Kenapa makanya gue Jarang mengkritik orang yang banyak Kecuali orang yang dikritik Gue udah tau tuh orang harus ngapain Gue akan ngomong Iya Iya bener Buat apa lo mengkritik seseorang Tanpa lo memberikan solusinya Dan tanpa memberikan pemecahan terhadap kasusnya dia Karena sebaliknya kalau kita dibilang kayak Ntar gini Ntar gini Ketika Ketika Lo kasih nih Lo tuh kurangnya disini nih Lalu harus begini Nggak lo tuh gak tau gue Lo tuh sotoy gimana coba Ayo Nggak lo tuh sotoy no Lo tuh gak Lo tuh gak ngerasain Apa yang gue alamin gitu Tuh bentar Iya gak sih Kok jadi kayak di Javu Nggak lo tuh sotoy Kan bisa gitu kan Balik lagi ke sotoy kan Iya Nah gimana Terus lo mau ngomong ya Kan gue ngasih sarah Oh enggak Gini Balik lagi tadi gue bilang kenapa Kan yang menilai kan orang lain Kenapa tadi saya bilang di Javu Karena Saya kok ingat ada orang ngomong seperti itu sama saya Oh iya Iya Saya lupa Oke Jadi gini Iya kan bisa jadi kayak gitu kan Bukan bisa jadi Bisa Gue sih kalau ngomong open-open aja Bisa Kalau orang ini denger podcast kita Biar sadar juga Bisa Lo komenin gue Iya kan Memberikan sarah sama gue Dan lo kasih tau kenapanya Boleh Tapi pada saat orang yang Kalau kita yang gak setuju Jangan lo ajak orang-orang Buatnya tujuin Omongan lo dong Jangan Jangan lo mengajak orang lain Berpola pikir kayak lo Terus abis itu langsung ngejelekin gue Dan musuhin gue dong Karena Karena Dia tuh care Dia gak mau Gak mau kita salah gitu Makanya dia kayak ngajak Eh Coba deh Coba lo pikir bener kan gitu Coba kasih tau gitu Gue tuh gak mau Iya Eh sekarang gini ya Kalau tadi lo Itu masukin sotoy gak Apanya Sotoy gak Kalau misalkan kayak gitu Enggak Menurut lo Enggak Gue kasih saran nih Terus Eh gue kritik lo Harusnya gak boleh gitu Saran gue Harusnya begini Sotoy gak Karena kan gini loh Karena dia memberikan saran Dia memberikan kritik Dan memberikan saran Pemasak Permasalahannya Kritik dan saran lo Kalau misalkan Gue gak dengerin Dan tidak sesuai dengan Pola pikir gue Ya bukan berarti Gue salah atau lo bener kan Kan hanya saran Iya Terserah lo menerima Atau enggak Jangan memaksakan Apa yang lo pikirkan Atau apa yang kita pikirkan Kepada seseorang Dan dia harus ngikutin kita Dan pada saat Orang itu tidak sesuai Dan tidak mau Orang itu salah Enggak juga Hidup itu gak bisa Lo kotak-kotakin Pada saat orang berbeda Menjadi salah Enggak gitu loh Dan apalagi pada saat Sudah berbeda Terus abis itu Lo ajak orang lain Berpikir bahwa Untuk berbeda dari gue Dan gue salah Kerdil menurut gue Pola pikirnya hanya Mencapai sebatas bahwa Oh ya dia salah Dan dia harus diperbaikin Ya kalau misalkan seperti itu Gue juga bisa memberikan Kritik dan saran Sama lo juga Bahwa Ya lo sebenarnya salah Cuman lo juga Kalau kita kasih Lo gak mau ngerti kan Lo juga merasa Diri lo pintar kan Lo merasa diri lo Sebagai Anak muda kan Gue baru Gue baru nyambung Kalau siapa Gue dari tadi Gue tidak merencanakan itu Ya Tapi Ya emang Kenyataannya kayak gitu Kayak misalkan Gue ngasih kritik dan saran Kayak misalkan Gue ke restoran Makan Terus gue kasih Kritik nih Kurang pedes Segala macam Sarannya Pedesin kan Kan kayak Oh ya oke Tapi menurut gue Itu udah pedes gitu Lo sotoy Sotoy gak sih Jatuhnya disini Gini Kalau kita juga ngomong kedai Gue juga ada kedai Gue ada kedai makanan Terus abis itu Dulu sering banget kayak Tepat gue dibilang gini Kayak Aduh sambalnya kurang pedes nih Terus abis itu kayak Eh kurang gurih nih Kurang pake micin nih Terus abis itu kayak Coi gue bilang Aduh ini kayaknya kita kurang pedes deh Kayak kurang micin Kayak gini segala macam gitu kan Gue cuman bilang gini Kalau kita ngomong masalah makanan ya Gue cuman bilang bahwa Di mulut lu udah enak belum? Di mulut lu udah pas belum? Udah pas yaudah Berarti pada saat ada orang bilang itu kurang pedes Emang pasarnya bukan dia Oke Kenapa? Karena ada orang yang cocok dengan tingkat kepedesan itu Iya Dan lu merubah sesuatu Untuk di mulut seseorang Yang mungkin orang lain yang suka Ya dia udah pas disitu Sama hal seperti Karena gini Pedes Baik Buruk Cantik Ganteng Relatif Itu relatif Itu tuh ada tolak ukurin Lu gak bisa Tidak bisa mendebat Mendebatkan yang relatif loh ya Gak bisa Kalau misalkan gini Mungkin Gue Bisa sih dibatin Cuman gak ada bener-bener salah kan Iya Jadinya gak ada yang bener-bener salah Kalau misalkan gue mau nyinggung sedikit Sama topik yang Kemarin lu sempet ajukan Nanti kita masuk gue bahwa Hidup itu di panggung sandiwara Iya kan Kita hidup ini Kalau sandiwara kita ngomong Hidup ada di panggung sandiwara Berarti setiap orang itu punya karakternya masing-masing Iya Tuh Lu bisa bayangin gak Kalau misalnya di panggung semua isinya orang baik Ceritanya apa? Atau isinya semuanya penjahat Apa? Robin Hood Robin Hood itu kan masih ada berpikiran bahwa orang itu Untung lu ngomong Robin Hood Di otak gue sebenarnya sudah ada nih Nah sebenarnya di otak gue tadi Kalau lu ngomong ini Gue sebenarnya masih kayak Oh mau gue jawab apa? Bisa orang bilang kayak Suicide Squad? Iya Semuanya orang jahat Tapi terkesan baik Tapi ada orang baiknya kan Siapa? Nah warga-warga kotanya Oh iya Iya bener kan? Coba kalau misalkan Atau gak Joker Lu bayangin kalau misalnya Joker itu kan Dia orang bilang kayak Oh ini penjahat nih Jadi orang peran utama Ngerampok bank Iya kalau pegawai banknya juga Ikut ngerampok semuanya Yang nabung semua ngerampok Itu film jadinya apa? Oh iya juga Gak ada bank Gak ada bank Gak ada bank Gak ada bank kalau semuanya ngerampok Iya Jadi tidak ada tempat simpan pinjam Jadi sebenarnya itu tidak merampok Tidak Hanya mengambil Iya kan? Mengambil Nah kesimpulannya adalah Yang tadi lu bingung Orang suatu itu sebenarnya dia sadar tau gak? Ya enggak Iya Ya emang gak sadar Kenapa? Tadi lingkupnya mereka Yang tadi misalnya contoh Joker Tau gak kalau dia salah Ngerampok bank? Tidak Orang temannya semua perampok Semuanya perampok Joker yang mana? Film yang lo omong Film yang ada kan Yang dia Yang ngerampok bank itu bukan Batman Eh di Batman kan? Iya Batman Bukan yang Joker sendiri Kalau Joker sendiri kan beda lagi itu film Kan Menurut gue hidup itu pasti ada konflik Pada saat ada konflik Hidupnya itu udah konflik Betul Gila dalem banget ya Hidup itu sudah konflik Berarti pada saat lu hidup Sudah ada konflik Hidup lu tuh udah konflik Jangan Ketika lu mengharapkan gak konflik tuh gak mungkin Gak mungkin Karena lu mikir Logikanya gak nyampe Kalau lu mikir Gue pengen gak ada konflik dalam hidup Itu udah ada konflik dalam otak lu sendiri Iya Itu makanya Makanya pada saat Tolong Anda yang mendengar podcast ini Oh oke oke Iya kan Yang mengatakan bahwa Kami khususnya saya harus berubah Dari strategi kami Oke Bukan kami Menganggap anda sotoy Tapi Ya cuman kita gak setuju aja Iya Dan pada saat kita gak setuju Bukan berarti lu bodoh Bukan berarti lu harus mengajak orang berpikir bahwa Kita ini melakukan pembelaan bahwa kita paling benar tidak Enggak Cuman kebetulan aja kita hidup di tempat yang beda Iya Iya Betul As simple as that As simple as that Berarti itu gak sotoy ya Enggak Dia bener kok Kecuali dia kritik doang ya Iya Gak memberikan saran Dia memberikan saran Makanya gue gak pernah bilang dia sotoy Iya kalau dia tidak memberikan saran sotoy Sotoy Ini ada saran Bagus gak? Bagus Tepat gak? Tempat Cocok gak? Enggak Tapi gak tepat juga sih Tidak tepat? Tepat Di posisi dia Oh perspektif Iya kan? Oke Jadi kalau bilang gak tepat Pasti dia bilang tepat kok Kenapa? Karena lu hidup Ya disitu Iya Tapi pada saat lu hidup di tempat kita Lu hidup di kolam gue Beda Yang gak kayak gitu Ya beda Lu jangan memaksakan Ikan koi hidupnya ada di laut Atau ikan hiu ada di akwarium Berarti mencobalah untuk mengerti dulu Baru memberikan saran dan komentar Iya Mengkritik dan memberikan saran That's it Coba mengerti dulu Coba mengerti Biar gak sotau Biar gak sotau Iya Dan kalau misalkan emang Lu merasa diri lu gak sotau Ya Coba tanya ke orang lain Kita kasih tau bahwa Gue tuh sotau gak sih gitu Karena orang lain yang menilai kan Pertama itu Lu harus kayak gitu Lu harus kayak punya cermin banyak gitu kan Kayak Eh gue sotau gak sih Eh gue sotau gak sih gitu kan Atau gak yang paling gampang Pada saat lu Merasakan diri lu tidak sotau Ya mungkin di saat itulah Anda sudah sotau Iya Jadi harus introspeksi diri kan Betul Harus hati-hati lagi dalam berbicara Hati-hati dalam berpikir Pada saat lu Merasa diri lu tidak punya Kekosongan Atau tadi lu bilang ya Ada sedikit Kotak untuk mencela seseorang Dan di dalam diri lu juga ada Dan lu gak sadar itu Di saat itulah lu udah sotau Menurut gue ya Hmm Iya Enggak karena Karena kotak-kotak celah Di orang lain itu ada di lu juga Lu gak ngeliat aja Betul Nah lu harus ngeliat dulu Betul Baru deh Jadi Lu gak sotoy gitu Iya Jadi intinya dari semuanya adalah Tapi ternyata lu Satu lagi Apa Sebelum dia udah Boleh gak sotoy Boleh 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 Kalau Apa Asalkan Asalkan Lu lagi di kandang lu Ada tetapi di tempat lu Jadi gak ngerugin orang lain Kalo di kandang lu sotoy Temen lu Juga pasti bilang Lu tuh sotoy gitu ya Kalo temen kan pasti Pasti tau yang baik dong Kecuali kalo temennya sotoy juga Kalau di kandang Eh Jadi bingung Eh gak gak dong Eh Gini logikanya ya Gue masalah Kalo di kandang Itu pasti jenisnya sama Hmm Berarti semuanya sotoy Gak mungkin lu liat ada ayam Disatuin sama sapi Betul juga Iya kan Kandangnya ya Kandangnya Kandangnya juga beda Iya Jadi Balik lagi ya Kalo orang yang berpikirnya sotoy Atau berpikirnya A Misalkan Dia akan berusaha mencari Orang-orang yang berpikirannya A Yang setuju dengan dia Karena orang itu punya Kalo bahasa yang gue ngambil dari Abel ya Identity crisis Oh Di saat mereka berbeda Mereka menganggap kayak Wah gue dimana ini Hmm Identity gue dimana Tapi pada saat gue mau nemukan bahwa Oh gue mikir A Oh ada juga yang A nih Kandangnya A Dia akan disitu Iya juga sih Jadi sampe kapanpun tuh orang gak akan merasa bersalah Orang itu gak akan pernah merasa bahwa dirinya berbeda Karena diri kandang itu Jadi kalo bilang sotoy boleh gak? Boleh Asal lu jangan keluar dari kandang Nyusain orang Hmm Atau jangan-jangan orang lain mulai pipa sotoy Loh Hak orang Balik lagi kan Tapi Mungkin loh Ada Pada saat kita bikin podcast ini Dan akhirnya kita tanyain ke Youtube Hmm Dan kita masukin ke Spotify Hmm Dan orang mendengar obrolan kita Hmm Akan banyak orang menganggap kita sotoy Pasti 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 Kenapa? Ya balik lagi Karena mungkin sudut pandangnya beda Hmm Kalo istilah tadi gue bilang Kandangnya beda Hmm Dan pada saat mereka berbeda Apakah kita harus musuhin Atau kita membuat mereka itu menjadi salah? Enggak Mungkin loh apa yang mereka pikirkan itu benar Ya Mungkin benar Betul Mungkin tepat Hmm Tapi Di kandang atau di kolam loh Iya Dan ingat Pada saat kita berbeda kandang Berbeda kolam Hmm Bukan berarti gue musuhan sama lo Atau lu musuhan sama gue Betul Ya Gue setuju tuh Kita Kita tidak bisa Kita tidak bisa Mengkotak orang bahwa kita menjadi musuh Karena kita berbeda kandang Atau kita Berbeda kolam disitu Enggak Gue Karena Mungkin Terakhir kali ya Ditutup bahwa Hmm Lo berdua ngomong disini Sontoi banget sih Lo berdua disini ngomong perbedaan Lo ngomong sotoi segala macem Kenapa sih Kenapa Kenapa Dari kita berdua Berani ngomong ini Dan kita berani memberikan opini ini Hmm Tadi gue sempat ngobrol tuh Sama si Varel sama Raja Oke Sebelum lo datang Iya Gue bilang gini sama mereka Kayak Lo berdua udah pernah ngerasain kan Kayak nongkrong sama Bang Raymond Terakhir itu Ngobrol sama gue Iya Lo pasti melihat adanya perbedaan Iya Dan gue bilang sama mereka bahwa Gue sama Raymond Sampai hari ini Kita bisa jadi satu Bukan karena kita itu Seremuanya sama Hmm Bukan karena karakter kita sama Enggak Tapi kita Kita berdua Itu bisa mengerti Dan menurunkan ego Di saat yang tepat Iya Pada saat Gue bilang sama mereka bahwa Pada saat mungkin Let's say contoh Gue ingin dimengerti Raymond tau untuk menekan bahwa Oh kapan gue ngertian lo Atau sebaliknya pada saat Kayak Raymond ingin dimengerti Gue tau untuk menahan itu Raymond ingin dimengerti dimana So jadi pada saat Lo ingin bersatu Hmm Pada saat lo ingin hidupnya Lo tidak sotoi Atau gimana carapun Hmm Bukan masalah lo harus sama Tapi Tapi lo mengerti Hmm Tapi emang bener gak sih Karena Karena kalau misalkan Mereka pun juga nyadari mon Kita berdua punya karakter berbeda Iya Iya lah Kita punya karakter Dari Dari awal pun dia sudah berbeda Dari awal sudah kelihatan Bahkan Mungkin Kalau orang lihat juga Dari cara berpakaian Cara berbicara itu udah beda Beda Tapi pertanyaan adalah Kenapa kita masih bisa berjalan Sampai hari ini Dan puji Tuhan kita bisa berjalan long lasting Sampai Sampai udah tua Segala macem Bukan karena kita sama Kalau dibilang kita Kolamnya beda Mungkin kita kolamnya beda Tapi kita punya tujuan hidup yang sama Iya Betul Lo jangan ngusik Cara hidup orang Hmm Asalkan Asalkan tujuannya sama Iya Lo gak perlu ngusik Let's say misal contoh Terakhir gue tutup Ini udah bener-bener terakhir Karena kita nanti akan makin panjang Oke Terakhir gue akan tutup seperti ini Bahwa Gue sama Gue sama Raymond adalah memiliki Let's say kita Cita-cita pengen ke Bali Iya Dan pada saat gue Memilih jalan untuk Lewat udara Dan Raymond memilih jalan lewat darat Lo cukup paham bahwa Apa yang disukai Raymond di darat Iya Dan apa yang disukai gue lewat udara Iya Di saat itulah kalian bisa bersatu sama orang Hmm Tanpa memandang Cara mereka gimana Betul Lo udah tinggal nunggu gue Margot aja di Bali Iya Lo usah pikirin lagi Yang penting Yang penting kita punya deadline yang sama Let's say misalkan kita ngomong Tanggal 16 Ada di Bali Kita berdua punya tanggung jawab yang sama Iya Untuk tanggal 16 ada di Bali Iya Cara kita berbeda Gak ada masalah Iya Karena bukan itu yang masalah Bukan itu masalah Yang masalah Balinya Yang penting masalah Bali Nyampenya Tujuan Yes Jalannya Ya terserah Itu dia Karena kalau misalkan kita debatin Akan ya menjadi Ya gak kita gak ke Bali-Bali Kita gak ke Bali-Bali Intinya seperti itu Jadi mungkin bagian dengar dari semuanya Dari obrolan kita ngalur-girul panjang ini Intinya pertama sih Kalau dari gue ya Nanti ditutup sama Raymond terakhir Kalau gue sih memberikan opini Memberikan masukan sama teman-teman semua adalah Bagaimana teman-teman bisa Mengerti Dan memahami Apa yang kalian akan bicarakan Iya Kedua memahami dan mengerti Lawan bicara siapa Dan mulai berani mengakui bahwa Saya kurang Saya gak tahu Untuk menekankan ego kalian di masyarakat Gak tahu dari Raymond Luar dari gue sih Ya jangan takut kalau Lu tuh gak tahu Ngomong aja kalau gak tahu Jujur 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 aja Anas Anas ya Biar gak Biar Biar damai lah Jujur aja Jujur aja Itu aja sih intinya Lu gak tahu Lu bilang gak tahu Lu tahu ya lu sampaikan Apa yang lu tahu udah cukup Biar gak jadi sotoy dan Menyinggung orang lain Betul So Terima kasih Buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita Dan video kita Semoga dari obrolan kita ini Dari kita berdua Kita gak ada maksud untuk ngajarin Kita tidak ada maksud untuk Merubah pola pikir seseorang Tapi kita Apa yang menyampaikan opini-opini kita Ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Atau mungkin jadi bahan obrolan Buat teman-teman semua di luar sana Tidak Tidak Maksud untuk menyinggung juga ya Tidak ada maksud menyinggung apapun Jadi apa kita bicarakan yang opini saja Apabila ada salah kata Atau salah opini dari kita Kita malah berlapang dada Kalian bisa Bisa memberikan Ada kolom komen kan Ada kolom komen Nah Itu mungkin bisa digunakan Sebagai kritik dan saran Buat kita berdua disitu Betul Oke See you buat nanti Tunggu episode-episode Seri berikutnya Gue ngomong lagi sama Raymond Ya Bye Bye Bye